Intro Halo, kembali lagi di channel Kilau Agung Kita akan membahas perak batangan Kita sekarang hari ini ada spesial perak batangan dari Switzerland Hari ini kita akan membahas mengenai perak batangan 1 kilo dari Metalor Oke, ini ada perak 10 troy ounce Ini ada yang 1 kilo dan ini Metalor 1 kilo yang hari ini kita akan mau bahas Ini ada Nadir dari Turki juga 10 troy ounce Oke, sekarang kita pinggirkan ini semua dulu Oke guys, Metalor 1 kilo Metalor ini asalnya dari Switzerland Coba kita angkat Uh, bobotnya mantap Bobannya lumayan Besarnya seperti handphone Ini bisa dibilang sesuatu banget Karena ketika kita pegang, ini beratnya mantap Kalau ketimpa kaki, oh... Don't try this at home Oke, ini Metalor 1 kilo, silver Ini merupakan perak batangan Min yang dituang dan dicetak Berasal dari Switzerland Di sini ada logo Dan di bawah ada nomor seri Kebetulan nomor serinya adalah K235329 Oke, kita lihat Oke Sekarang kita akan masuk ke fact sheet Fact sheet Metalor manufacture Size-nya adalah 117 mm Dengan lebar 52 mm Dan ketebalan 14 mm Berat 1 kilo 1000 gram Kalau di convert ke troy ounce Adalah 32,1 troy ounce Jadi kan kalau biasa di radio Di TV kita suka dengar Harga emas, harga perak Per troy ounce Itu artinya 1 troy ounce adalah 31,1 gram Yang ini 1 kilo Jadi 32,1 troy ounce Oke Sekarang kita akan Mencoba melakukan pengukuran Dengan measurement langsung Dengan Alat ukur kita Yaitu penggaris Oke, bisa dilihat Ini lebarnya adalah 5 cm lebih Sesuai dengan spek 52 mm Kemudian Untuk panjangnya Panjangnya bisa dilihat Ya, 11 cm lebih Hampir 12 Nah ini tepatnya seperti ini Hampir 12 Ya, sesuai spek 117 mm Dan ini lebarnya Lebarnya Bisa kelihatan Ya, itu 0 14 mm Ya, 11 mm Oke Dan yang paling penting lagi Kalau beli perak batangan Atau emas Adalah ditimbang Kenapa? Karena mereka merupakan komoditas Yang berdasarkan Berat Jadi kalian harus Timbang Dicek Kecuali sudah terpercaya sekali Tapi ada baiknya Kalau berat-berat seperti ini Ditimbang Ini saya ada Nyalakan dulu Oke, 0 Kita timbang ya Oke, pas 1000 gram 1000 gram Pas Oke, Metalor ini juga Disertai dengan Sertifikat Sertifikat Sertifikatnya di sebelah kiri Tertulis 1000 gram 999 Kemurniannya Dan sebelah kanannya ada Nomor serial Metalor produk Assayer Certificate Belakangnya kosong Oke Bagi yang mau melihat detailnya Saya akan Menggunakan kaca pembesar Nah, guys Oke ya Oke, bagi yang pertama kali Membeli silver Biasanya silver mempunyai bunyi yang unik Bunyi yang unik Itu seperti apa sih Coba ya Kita tes Misalnya dengan Bunyinya nyaring Nah, ini bunyi khas silver Bisa dilihat nih Ada lagi Nah, ini tes bunyi Ini yang paling mudah Tes bunyi Tes ditimbang Diukur measurementnya Itu adalah tes-tes yang bisa dilakukan di rumah Dan satu lagi adalah tes magnet Tes magnet itu Ditempelkan ke magnet Jadi Silver itu tidak Tidak nempel magnet Ya, ini ada saya ada magnet Tidak nempel Sedangkan ini Lihat ya Nempel Kalau ini Tidak nempel Gitu loh Tes magnet Oke guys Sekian Sekian aja Review Metalor hari ini Sampai ketemu Di review-review selanjutnya Selalu berinvestasi Di perak batangan Dan Logam mulia Sampai ketemu